Cik Cik Caa Halo konnichiwa minasan Kembali lagi bersama Adi Sensei Di channel Tokiwa kita dalam segmen Cur dong say Curhat dong sensei Bob intro Oke Jadi di video kali ini Sensei akan meng-up Beberapa pertanyaan-pertanyaan Atau curhatan-curhatan Dari orang-orang yang bertanya Di kolom komentar Ataupun langsung direct message kepada Sensei Ya di Instagram Aditya.nf Promosi dikit Jadi curhatannya tuh gini loh Intinya ya Mereka yang magang Ataupun jadi Tokuteigino di Jepang Ketika udah masuk ke Jepang Dan mulai merasakan pekerjaannya Beberapa bulan kemudian Nggak sampai 6 bulan ya Mereka punya perasaan Untuk kayaknya berhenti aja Di tenaga jalan Saya pengen pulang deh Atau saya bisa nggak ya Ganti perusahaan Atau ganti pekerjaan Dan lain-lain Intinya pertanyaannya seperti itu Nah jadi Pada segmen kali ini Sensei akan coba Untuk menjawab Tuntas semuanya Biar Sensei juga nggak kewalahan Ngejawab satu-satu gitu maksudnya Jadi kalau ada yang nanya hal yang serupa Tinggal kasih linknya Gitu Oke Jadi kali ini Sensei akan Menjawab Berdasarkan situasi dan kondisi Pertama Bagi anak magang Kalau misalkan Ya intinya udah jauh-jauh gitu kan Dari Indonesia Masuk LPK Wawancara Bayar puluhan juta Lalu pergi Akhirnya ke Jepang Dan mulai bekerja Tapi tau-taunya lingkungan kerja Ataupun orang Jepangnya Ataupun Lah Kerjaannya itu tidak Gue banget gitu Dan pengen pulang Kalian bisa Kalau misalkan keinginannya Pengen berhenti dan pulang ya Karena Untuk anak magang sendiri Tidak ada yang namanya Keharusan Atau keterikatan Harus sampai 3 tahun Bekerja di Jepang Tidak ada Semua itu Kembali kepada Pribadi masing-masing Dan juga keinginan masing-masing Kalau emang udah Pengen pulang Dan gak ada alasan Untuk pengen meneruskan pemagangan Ya tidak apa-apa Tinggal bilang saja Baik-baik kepada orang perusahaan Udah gitu bilang Ke orang kumiai juga Nanti pasti akan diuruskan Prosedur kepulangannya Tentunya dengan alasan yang kuat Kalau alasannya Cuman Pengen pulang Gak cocok lah disini Kayak gini banget kerjaannya Kalau kayak gitu Dengan Apa sih Raut wajah Ekspresi Dan juga Sikap yang tidak Ya mengenakan lah Didengar oleh Orang yang akan Kalian minta tolong Itu Ya jangan kayak gitu banget Maksudnya alasannya Coba menggunakan Pendekatan Dramatis Misalkan Sensei Saya kayaknya Gak kuat Di kerja disini Hari itu harus Ngangkat-ngangkat Cape lah Sensei Hati ini udah gak kuat Saya juga udah bilang Kepada orang tua saya Kalau misalkan emang Kamu udah gak sanggup Gitu kan pulang aja Kita takut Kamu kenapa-napa Stress dan sebagainya Daripada saya jadi Punya penyakit batin Saya pengen Mau maaf banget Saya gak bisa lanjut Sampai selesai Saya pengen pulang Nah Kalau dengan pendekatan dramatis Kayak gitu Ya orang juga akan Terpersuasif Dan orang juga akan Merasa berat Ya yaudah deh Coba saya coba Untuk ngomong kepada Orang perusahaannya Nah gitu Pasti orang juga bakal Merasa tertarik Untuk membantu kalian Tapi kalau dengan sikapnya Ya ya tau lah Gitu lah Pokoknya ya Tidak mengenakan gitu Pasti juga orang yang Akan menolong kalian Malah berpikir dua kali Dan malah Baliknya malah Marahin kalian gitu Manja lah Apalah Inilah Coba lah Menggunakan Pendekatan dramatis Kalian kan banyak Nonton drakor Atau nonton Sineton-sineton Indonesia Ya itu coba Praktikan di kehidupan Magang kalian Kalau misalkan Kalian emang Bener-bener pengen Berhenti dan pulang Itu pasti ampuh Ya intinya Kalian tidak ada Terikatan apapun Kalian bebas Untuk mengajukan Permohonan pulang Asal Menyampaikannya Dengan baik Dan juga dengan Alasan yang kuat Gak apa-apa Boong juga Yang penting Alasannya kuat Terus Untuk situasi Kalau misalkan Anak magang Kerja Gak cocok Tapi pengen Pindah ke perusahaan Yang baru Ganti pekerjaan Ataupun pekerjaan Yang sama Sayang banget Kalian tidak bisa Untuk hal seperti itu Ya Kalau tidak ada Kondisi tertentu Maksudnya Apa sense Kondisi tertentu Kalian mendapatkan Perlakuan tidak adil Tidak manusiawi Dapat Apa sih Kekerasan fisik Dan lain-lain Tetapi Untuk Perlakuan khusus Ini juga Situasi seperti ini Dilihat Berdasarkan Fakta yang ada Tidak mungkin Tiba-tiba Orang Jepang itu Kerja sama kalian Baru ketemu Langsung Gelepak Atau Langsung Marah-marah Gak mungkin Tidak mungkin Kalau tidak ada Sebab dan akibat Biasanya Biasanya Yang sensei Dapat Sepengalaman sensei Ada mulainya Orang Jepang itu Kesel Udah gitu Bentak-bentak Udah gitu Mulai main tangan Dan memukul Kalau Misalkan Anak magangnya Memang kemampuan Bahasanya Sangat-sangat Rendah Biasanya Seperti itu Kalau kemampuan Bahasa rendah Bagaimana Kalian bisa Memahami Jobdesk yang akan Kalian lakukan Bersama orang Jepang Nah biasanya Dimulai dari sana 80% Enggak sih 99% Dimulai dari sana Coba Sensei tanya kepada kalian Kalau kalian jago Bahasa Jepang Enggak Enggak jago banget lah Ngertilah apa yang Orang Jepang Omongkan Udah gitu Kalian melakukan Sesuai dengan Jobdesk Sesuai dengan Apa yang dia Apa sih Perintahkan gitu Walaupun emang Dia kan Jatuhnya Orang yang Mengajari kita Bekerja Dan orang Jepang Yang tahu Pekerjaannya Dan mengajarkannya Kepada kita Otomatis kita Sebagai Pemagang Pemagang Ya harus Mau gak mau Mengikuti Apa yang telah Diperintahkan Sesuai Udah gitu Nyambung Ngerti bahasa Jepang Dan juga ada Komunikasi yang bagus Pasti Pasti Tidak ada yang namanya Kasus pemukulan Kekerasan Cacimakian Dan lain-lain Saya jamin itu Nah mungkin Sensei udah Nah mungkin Sensei sangat berapi-api Berbilang Seperti ini Karena ya Memang Hampir-hampir Kebanyakan Seperti itu Selama pengalaman Sensei yang tahu Tapi mungkin Ada aja Kondisi situasi yang lain Atau emang Orang Jepangnya Emang ada yang Orang Jepang gitu kan Yang reseh banget Yang emang stres Dan sebagainya Kan orang Jepang Tidak semuanya Pintar-pintar Dermawan-dermawan Baik-baik Enggak Enggak semuanya Ada juga yang stres Gangguan jiwa Dan tidak bisa dimengerti Alur pikirannya Seperti apa Mereka Pasti Tidak ada angin Tidak ada hujan Gitu kan Tapi enggak gitu juga Menurut Sensei Kalau misalkan Orangnya Yang diajak Kerjanya juga benar Ngomongnya Juga nyambung Orang Jepang juga Sekesel-keselnya Dia punya Emosi pribadi Atau masalah pribadi Di luar Kalau orang yang Dia ajak kerja itu Nyaman Enak Seperti Orang asing Yang emang bisa Ngomongnya Mengerti apa yang dia Maksud Dan juga Kerja dengan baik Dia juga Enggak makan Ngambak gitu Mau ada Emosi atau Masalah pribadi Di luar sana juga Ya Tapi Udah malah ada Masalah pribadi Dibawa-dibawa kerja Masih kepikiran Pas dia nyuruh Hey Kamu Ambil itu ember Tiba-tiba datang Bawa palu Anjing lu Nggak yakin ribut Ya pasti Kayak gitu lah Oke Ya Itu adalah Kondisi Kalau misalkan Pengen pindah Sayang sekali Kalian tidak bisa Nah tadi sensei Sudah membahas Mengenai Pemagang ya Ginoji Susei Kalau misalkan Pengen Berhenti pulang Bisa Kapan aja Tapi kalau misalkan Pengen berhenti Pindah perusahaan Mau itu perusahaan yang baru Atau Kerjaannya beda Atau kerjaannya sama juga Tetap tidak bisa Ya Sekarang sensei akan membahas Mengenai Tokutei Gino Nah untuk Tokutei Gino sendiri Karena statusnya adalah Pekerja Bukan pemagang Tidak ada Aturan-aturan khusus Yang mengikat Dia disetarakan Seperti orang Jepang juga Ya Hak-haknya Jadi Untuk Tokutei Gino Bisa memilih Dua jalur Mau selesai dan pulang Mau pindah juga Bisa Asal kerjaannya sama Nah jadi bagi kalian Yang Tokutei Gino Sya gitu kan Para Tokutei Gino Pengen tidak cocok Misalkan dengan perusahaan Yang sekarang Lingkungannya Tidak sesuai Atau pekerjaannya juga Tidak sesuai Apa yang diharapkan Jadi kalian bisa Mengambil jalur tersebut Tetapi Mungkin Jauh-jauh hari Kalian harus Lihat Timingnya juga Perlu kalian catat Gitu ya Bagi seorang Tokutei Gino Kalau misalkan Baik itu yang dari Indonesia Datang ke Jepang Atau yang dari Jepang Yang jadi Tokutei Gino Tidak ada yang namanya Keterikatan kontrak Apapun Atau Penalti apapun Atau membayar Denda apapun Kalau misalkan Kalian berhenti di perusahaan A Dan akan pindah ke perusahaan B Atau pulang Dan tidak menyelesaikan Tokutei Gino Selama 5 tahun Tidak ada Kalau misalkan ada hal Seperti itu Entah itu oknum Dari pihak LPK Atau ke oknum Dari pihak Apa sih Torokusi Yang TSK Ataupun oknum Dari pihak perusahaan Kalian bisa ajukan Laporkan langsung Ke kedutaan besar Indonesia Atau ke pihak Imigrasi Jepang Kalau Tokutei Gino Tidak ada hubungannya Tidak ada hubungannya dengan otit Otit hanya untuk kepada Anak magang saja Kalau anak magang Ada apa-apa Mendapatkan ketidakadilan Tidak diberikan hak-haknya Dengan baik Atau mendapatkan penindasan Berupa bulian Cacian Dan kekerasan visi Kalian bisa langsung Lapor ke otit Atau ke kedutaan besar Indonesia Tapi kalau misalkan Tokutei Gino Hanya bisa ke kedutaan besar Indonesia Dan imigrasi Jepang Tentunya Kalau ke kedutaan Indonesia Pasti Ada aja gitu ya Apa sih Orang yang bisa ngomong bahasa Indonesia Ya Kedutaan Indonesia Kalau imigrasi Mau gak mau Harus pakai bahasa Jepang Tapi akhir-akhir ini Di imigrasi-imigrasi Daerah-daerah setempat Menyediakan konsultasi Dalam bahasa ibu Tenang saja Jangan hubungi sensei ya Sensei juga kerja Punya kehidupan masing-masing Sensei cuma ngebantu doang Memberi jalan Nah ya Itu bagi Tokutei Gino Oke Sebelum sensei Menutup Segmen surdongsei kali ini Ya Please deh sensei Mau ngasih tau kembali Kepada kalian Entah itu Dengan alasan apapun Sensei juga gak tau sih Kalian Merasakan seperti apa Yang menjadi kalian juga bagaimana Sensei juga tidak tau Rasanya seperti apa Dan apa yang kalian Alami sehari-hari Di perusahaan tersebut Sensei juga tidak tau Tetapi Bagi orang-orang yang memang Pengen bekerja di Jepang Entah itu jadi Tokutei Gino Atau jadi pemagang Tolong Perkuat dasar bahasa kalian Karena Bahasa itu Udah menjadi Kewajiban bagi warga negara Indonesia Yang ingin menjadi pekerja imigran Di suatu negara Agar bisa minimal Mempertahankan diri Dan bisa hidup sehari-hari Di sana Dan tidak ada Problem dalam pekerjaan Karena Dasarnya itu Hanya ada Bahasa Kalau bahasa Tidak bisa Hanya ada Motel Nekat Ya Pastilah Bakal terjadi Hal-hal yang tidak Mengenakan Terus juga Jangan terlalu Membanding-bandingkan Menurut Sensei ya Si dia mah kerjanya Enak banget Kok gue mah kayak gini Jangan kayak gitu Alangkah baiknya Sebelum kalian pergi ke Jepang Ya bagi anak magang Ataupun Tokutei Gino Yang dari Indonesia ya Coba Di cross-check lagi Sekali lagi Perusahaan yang akan kalian Tuju itu Seperti apa Sebelum wawancara Kalian tanya Ada senpai-nya gak di sana Gitu kan Ada seniornya gak di sana Pekerjaannya seperti apa Tolong liatin dong Foto perusahaannya Nanti asramanya Seperti apa Tipe kerjaannya bagaimana Ada gak video Ketika lagi kerja Udah gitu juga Nanti Apa yang harus dipersiapkan Latihan fisika Udah gitu juga Bahasanya harus sampai mana Gitu terus Gajinya berapa Ya gaji Biasanya Setiap daerah Standar sih ya Menyesuaikan Sesuai upah minimum Rata-rata Tidak ada yang Tiba-tiba langsung Dapat 30 juta Gitu gak ada Semuanya diawali Dari upah minimum Rata-rata WMR Semu magang Mau Toki Tegino Juga sama Ya Tolong-tolong Untuk lebih Mengkonfirmasikan Hal seperti itu Kepada pihak TSK nya Atau pihak LPK nya Agar Ketika kalian Sudah datang ke Jepang Kalian tidak Seperti Dibodohi Oleh ekspektasi Oleh ekspektasi Kalian Wah Kok kayak gini Nanti 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 sensei bakal Balas Ya Walau Slow Respond Tapi pasti dibalas Ya Oke Terima kasih banyak ya Minasang Telah menonton Video Curudong Seri kali ini Jangan lupa Kalau misalkan Kalian Memang merasa Video ini Bermanfaat Silahkan Di-share Kalau tidak Ada manfaatnya Ya Jangan Di-dislike Juga Ya Seenggaknya Ditonton sampai habis Lihat Poin-poinnya Seperti apa Dan jangan lupa ya Ini Semua Hanya Pribadi Dari Sensei Adit Jawabannya Berdasarkan Pengalaman Yang Sensei Alami Ya Sensei ini Disini Sudah 5 tahun Mengurusi Anak-anak magang Dan juga Tokuteigino Banyak juga Di kalangan mereka Yang Emang Curhat seperti ini Dan Sensei sudah Coba Memberikan Jawabannya Gitu kan Kepada mereka Ya kebanyakan sih Jawabannya Gak sebaik ini Kalian bisa Tanyain aja Kepada anak-anak magang Atau Tokuteigino Yang kenal sama Sensei Oke Saya Sensei Adit Terima kasih banyak telah menonton Surah Dewa Selamat menonton Terima kasih telah menonton